Dari lanjutan kasus pembongkaran rumah radio Bung Tomo, Polrestabes Surabaya dipastikan akan memanggil bank Jayanata selaku pemilik bangunan. Polisi juga akan menanyakan pelakat jagar budaya hingga izin bagaimana Jayanata bisa memperoleh hak kepemilikan tanah di rumah radio tersebut. Polrestabes Surabaya hingga kini masih terus menyelidiki pembongkaran rumah radio Bung Tomo di Jalan Mawar No.10 Surabaya. Usai memanggil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, hari ini rencananya pemilik lokasi rumah radio Bung Tomo, yakni bank Jayanata, giliran yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Polisi akan meminta keterangan seputar keberadaan pelakat jagar budaya yang sebelumnya diakui oleh pihak Jayanata jika pelakat tersebut saat ini disimpan oleh mereka. Selain memanggil pemilik rumah, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah ahli seperti arkeolog jagar budaya dari Trowulan Mojokerto. Dalam menangani kasus ini, Polrestabes Surabaya akan bersikap hati-hati mengingat harus mempelajari seluk beluk bangunan ahli waris surat jual beli hingga kapan bangunan rumah radio Bung Tomo ditetapkan sebagai jagar budaya. Wahyu Pratama, Surabaya.